Pantai Parang Tritis adalah salah satu dari ribuan pantai yang menawan di Indonesia. Gak heran kalau banyak turis lokal maupun internasional mau mampir menghabiskan waktu mereka di sini. Tapi di balik pesona Pantai Parang Tritis ini ternyata usul punya usul pantai ini memiliki misteri. Apa aja? Stay tuned di squad, misteri. Kepercayaan mistis yang paling kuat di sekitar wilayah Pantai Parang Tritis ini adalah adanya sebuah kerajaan laut yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul. Ada juga yang menyebutnya sebagai Nyirah Ratu Kidul. Ia adalah salah satu penguasa gaib yang mengitari Kesultanan Yogyakarta. Karena itu para sultan harus tetap berkomunikasi dengan penguasa laut selatan ini agar semua berjalan dengan aman dan tendrang. Setiap satu suruh disiapkan ketekah laut. Oh iya, sebelumnya ada yang tau ga sih kenapa namanya Parang Tritis? Ternyata nama Parang Tritis tersebut diberikan oleh Dipo Kusumo. Dia adalah seorang pelarian dari kerajaan Majepahit. Ia tiba di pantai yang sepi, tenang, dan mulai bersemedi. Ketika dia sedang bertapa, ia melihat air menetes dari celah karang. Karena peristiwa itulah pantai ini disebut dengan Parang Tritis. Parang Tritis berasal dari dua kata yaitu Parang yang artinya karang dan Tumaritis yang berarti menetes. Mitos yang sering beredar kemana-mana, yaitu kalian dilarang menggunakan baju hijau di Parang Tritis. Resikonya adalah kalian bisa diculik. Bahkan menggunakan baju hijau di Parang Tritis pun ternyata akan membawa kesialan pada diri kita sendiri. Banyak yang meyakini bahwa hal ini berkaitan dengan Nyiroro Kidul yang konon menyukai warna hijau. Memakai baju hijau saat berada di Parang Tritis itu, besar kemungkinan mendapat perhatian khusus loh dari Nyiroro Kidul. Khususnya pria yang berpakaian hijau. Kalau Nyiroro Kidul sudah naksir, bisa-bisa pria tersebut akan diculik dan diperbodak olehnya. Selain sebagai penguasa, Nyiroro Kidul juga dipercaya menguasai sebagian besar laut selatan di Pulau Jawa. Dan dari banyaknya pantai di selatan, Pantai Parang Tritis dipilihkan Jeng Ratu Kidul sebagai pintu gerbang untuk menuju ke kerajaannya. Melalui pantai inilah, Nyiroro Kidul sering melintas keluar masuk kerajaannya. Mengingat sang Ratu Pantai Selatan ini merupakan penguasa gaib di wilayah Kesultanan Yogyakarta, maka Sultan harus menjalin komunikasi intensif dengan beliau. Ketika hendak melakukan sesuatu hal, Kesultanan kerap kali melakukan ritual adat di Pantai Parang Tritis ini untuk meminta restu dari Kanjeng Ratu Kidul. Tapi nih ya, yang sebenarnya terjadi adalah warna air laut Parang Tritis itu emang agak kehijauan. Jadi kalau misalkan kamu pakai baju hijau dan kamu terseret ombak atau arus, maka tim serahkan kesulitan menemukan kamu. Kegenasan ombak Parang Tritis itu ga ada hubungannya dengan mitos Nyiroro Kidul. Melainkan emang Parang Tritis itu memiliki arus yang disebut Rip Current, yaitu arus balik yang terjadi di bawah permukaan laut. Arus ini bisa menyeret orang yang berada di dekatnya dengan begitu ganas sampai ke tengah laun. mengelikal 6 menjekan. Nireka